Nah, jadi pada pembahasan sempatan malam ini, di kajian seni interaksi Rasulullah S.A.W., bahasan lanjutannya adalah berkaitan dengan interaksi Nabi S.A.W. dengan kaum wanita yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan saya mengambil beberapa bagian terakhir dari yang pernah kita bahas, setelah itu nanti kita bahas ke bahasan lanjutannya. Ini yang diberi warna hijau ini adalah subjudul, subjudul yang berkaitan dengan interaksi Nabi S.A.W. dengan kaum wanita. Di sini disebutkan, Nabi S.A.W. melarang kaum laki-laki, Nah, itu bisa maknanya juga para bapak atau kakak dan yang lainnya memukul kaum wanita. Kemudian, Rasulullah S.A.W. memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada wanita yang berbuat dosa, lalu taubat. Karena taubat itu menghapus apa yang telah lalu. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan di masa lalu, kita maklumi kalau dia bertaubat dan dibuka bisnis taubat. Nabi S.A.W. menerima hadiah dari kaum wanita. Ini juga bentuk interaksi Nabi S.A.W. menerima hadiah dari kaum wanita. Kemudian, Selanjutannya, Kadang-kadang atau bisa jadi, sebagian wanita mengundang Nabi S.A.W. untuk makan. Lalu Nabi S.A.W. memenuhi undangan tersebut. Dia mengundang untuk makan dan Nabi S.A.W. memenuhi undangan tersebut. Rasulullah S.A.W. juga menjenguk wanita yang sakit. Lalu, Dulu pernah sebagian kaum wanita minta kepada Nabi S.A.W. untuk berdoa. Maka beliau pun memaluhi permintaan mereka. Jelas, Ini menjadi kemuliaan karena Kalau didoakan oleh Rasulullah S.A.W. tentu berbeda dengan kalau yang mendoakan Selain Rasul S.A.W. Berikutnya, Interaksi yang lain adalah Nabi Muhammad S.A.W. mengubah nama sebagian kaum wanita. Tentu maksudnya adalah nama yang buruk, Nama yang jelek, Lalu diganti dengan yang baik. Sebagai mana Nabi Muhammad S.A.W. juga mengubah banyak nama dari para sahabat. Yang namanya adalah nama-nama yang buruk, Nama yang jelek. Kadang-kadang boleh juga guyon dengan kaum wanita yang sudah berusia lanjut. Yang itu menjadi aktivitas atau perilaku yang dilakukan kadang-kadang. Jadi guyon itu menjadi seperti makanan, seperti bumbu dilakukan sesekali. Kadang-kadang Nabi S.A.W. menjadi penengah Antara sebagian wanita dan suaminya. Misalnya kadang-kadang suaminya sedang, Ya dengan suaminya sedang bertengkar. Maka kemudian Nabi S.A.W. menjadi penengah Antara mereka. Kadang Nabi Muhammad S.A.W. memberikan arahan Dalam urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Dan bisa jadi beliau memimbing, Memilikan arahan untuk memilih suami yang lebih utama. Ketika disodorkan, Yang maju, fulan, 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 Maka disarankan kepada calon. Istilahnya, Gimana kalau dengan yang ini? Ada yang lebih baik dari tiga calon tersebut misalnya. Lalu, Rasulullah S.A.W. melamar. Melamarkan untuk sebagian sahabatnya. Melamar beberapa wanita yang solihat. Jadi, Misalnya pada kasihnya Julaibib. Ketika Nabi S.A.W. mengambil posisi Sebagai orang yang membantu melamarkan untuk Julaibib. Dan Nabi Muhammad S.A.W. tidak pernah menikahkan seorang wanita, Kecuali setelah mendapatkan restu atau izin dari Dari mereka. Artinya, Tidak mungkin menikahkan dengan paksa. Tapi minta restu dan minta izin. Kalau memang setuju, Baru dilanjutkan. Kalau tidak, Maka itu haknya wanita. Karena seperti kita ketahui, Haknya wanita, Menerima atau tidak menerima. Haknya laki-laki, Berhak untuk mengajukan. Diterima atau tidak, Itu urusannya kaum wanita. Dan Nabi S.A.W. menolak Nikahnya Orang yang dinikahkan oleh bapaknya Tanpa kerelaan dari Yang bersangkutan dari wanitanya. Jadi tidak dibenarkan, Dipaksa. Nabi Muhammad S.A.W. Menerima pengaduan. Nah, ini yang belum sempat kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Kita mulai dari sini. Nabi Muhammad S.A.W. menolak nikahnya Orang-orang yang, Atau wanita-wanita yang dinikahkan oleh bapaknya Tanpa kerelaan Dari mereka. Ini hadis Khonsa binti Khidham al-Ansariya R.A. Menceritakan bahwa bapaknya menikahkannya dengan Seorang Wanita yang Maaf, seorang laki-laki Yang sudah tua. Dan Khonsa Tidak suka. Lalu menyampaikan kepada Rasul S.A.W. Lalu Nabi pun Menolak nikahnya. Ya, tidak boleh Menikahkan Tanpa Maaf, Khonsa binti Khidham ini sudah Berumur, sudah Sudah berusia lanjut. Tetapi Ketika dipaksa nikah oleh bapaknya Yang dia keberatan Dengan laki-laki tersebut Maka Nabi S.A.W. Kemudian memutuskan untuk Menolak Pernikahannya Karena Tidak dengan ridho Dengan kerelaannya Tidak bisa orang mengatakan Kan sudah janda Masa pilih-pilih Itu tidak begitu Karena Kalau sudah menikah Semua punya hak Sebagaimana laki-laki juga Memilih Untuk mencari calon Yang dianggap cocok Wanita juga berhak Untuk menerima Atau tidak menerima Dan juga pilihan Yang kembalinya kepada Masing-masing Maka Nabi S.A.W. Memberikan arahan Untuk tidak lagi Menikahkan Dengan memaksa Supaya mau Menerima Atau tidak Menerima Jadi Rasulullah S.A.W. Tidak menikahkan Seorang wanita pun Kecuali yang Bersangkutan setuju Selanjutnya Nabi Muhammad S.A.W. Juga menyimak Menyima Mendengarkan Menerima Keluhan Wanita yang Mengadukan Kondisinya Ini Seperti kita ketahui bersama Di surat Al-Mujadillah Khaulah Binti Sa'labah Menceritakan Bahwa Waktu itu Ada masalah Yang bersangkutan Khaulah Binti Sa'labah Dengan suaminya Aus bin Somid Yang kemudian Itu menjadi Bagian awal Yang terdapat Dalam surat Al-Mujadalah Khaulsami Allah Khaulah Lati Tujadilu Hafi Zawjika Khaulsami Allah Khaulah Lati Tujadilu Hafi Zawjika Sungguh Allah telah mendengar Keluhan Pengaduan Wanita Yang Mengadukan Suaminya Kepadamu Ini Menunjukkan bahwa Itu haknya Haknya wanita Untuk Menyampaikan Keluhan ketika Ada yang dirasa Tidak tepat Dan itu Kata Khaulah Binti Sa'labah Saya bersumpah Dengan nama Allah Ayat-ayat yang Turun di awal Suat Al-Mujadalah Diturunkan kepada Saya dan suami Yaitu Aus bin Somit Aus bin Somit Nah Lalu bercerita Bahwa Saya menikah dengan Aus bin Somit Dia adalah seorang Laki yang sudah tua Dan kelakuannya Jelek Kemudian Pemarah juga Jadi Haknya buruk Dan Mudah marah Mudah emosi Bahasa kita sekarang Ngamuan Marah Mudah cepat marah Nah kemudian Suatu hari Dia mendatang ikut Dan Saya membicarakan Sebuah persoalan Degannya Ada satu masalah Yang dibicarakan Lalu dia marah Dan mengucapkan Kata-kata Kamu seperti Ibu Anti Alaya Kazohri Umi Anti Kamu itu Alaya Bagiku Kazohri Umi Seperti Punggung Nah kemudian Akhirnya Khol mengatakan Lalu Dia keluar Ya Dia keluar dari Adanya suaminya keluar Dan duduk Dengan teman-temannya Beberapa waktu Dan dia Kembali Dan ingin Berhubungan Dengan Maka saya katakan Tidak Demi Allah Ya Atau demi Yang jiwa Kholah berada di tangannya Maksudnya Demi Allah Walladi nafsu Kholata Biyadihi Lalu disampaikan Bahwa Tidak bisa Kamu tidak bisa Mendekatiku Dan tidak bisa Memuaskan hasratmu Setelah perkataanmu tadi Sampai Allah Dan Rasulnya Memberikan ketetapan Tentang Masalah kita ini Gimana hukumnya Akhirnya Dia berusaha Untuk memaksa Tapi saya menolak Dan saya Bisa mengatasi dia Ingat usianya Yang sudah tua Dan tubuhnya yang lemah Dan saya perempuan Yang masih muda Sehingga saya bisa Menjatuhkannya Dan pergi Ini Ya Berarti lumayan Luar biasa nih Kuat ya Ketika Suaminya Berusaha untuk Mendekatinya Lalu kemudian Berhasil didorong Karena Laki-laki ini Sudah tua Nah Lalu saya pergi Ke rumah salah seorang tetangga Dan minjam pakaian darinya Kemudian Menemui Rasulullah S.A.W. Ketika itu Disampaikan Ya khawlah Waya khawlah Nah ini Sebentar ini lanjut Dulu Pinjem Pakaiannya Kemudian Datang menunggu Rasulullah S.A.W. Lalu duduk Di hadapan Rasul S.A.W. Kemudian Menceritakan Mengeluhkan tentang Kelakuan buruk Dan sifat pemarah Suaminya Dan dia mengeluh Dengan kondisi tersebut Jadi Su'i khulukti Waktunya memang buruk Nah Kemudian Rasulullah S.A.W. Menyatakan Ya khawlah Ibnu Ammiki Syekhun kabir Jadi Sepunggu itu Hadis suamimu itu Adalah orang tua Maka bertakulahkan Kepada Allah Mengenai dia Ini memang Ujian Cobaan Dan Ini Saran Rasul S.A.W. Lalu kemudian Apa Kata Saya terus Menerus Mengeluh Sampai Akhirnya Ayat Qur'an Turun Dan Rasulullah S.A.W. Lalu Rasulullah S.A.W. Menerima Wahyu Dan Kemudian Beliau Menyampaikannya Kepada kami Ya dan Adanya beliau Menerima Wahyu Seperti Sebagaimana Menerima Wahyu Kadang-kadang Menerima Wahyu itu Terasa berat Sekali Sehingga Bisa sampai 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 dalam kondisi Seperti Pingsan Kemudian Kondisi yang Sangat Kondisi yang Sangat Berat Lalu Kemudian Nabi S.A.W. Setelah kondisi Norma Menyampaikan Ya khawlatu Kod anzalallahu Fiki Wa Fisahibiki Wahai khawlah Allah telah Menerunkan Padamu Dan pada Suamimu Lalu Kemudian Rasulullah S.A.W. Membacakan Ayat Kod sami Allahu Kowla Lati Tujadil Kafi Zawji Wa Tashdaki Ilallah Wallahu Yasmaut Tahaw Rakuma In Allaha Sami Unbasir Itu Ayat Pertamanya Sampai dengan Ayat yang Keempat Yaitu Wallil Kafirina Azabun Alin Jadi Allah Maha Mendengar Perkataannya Seorang wanita Yang telah Mengadukan Masalahnya Tentang Suaminya Berarti Kowla Tadi Kowla Binti Sa'labah Yang mengadukan Suaminya Yang namanya Aus bin Somit Memang Sikap Kasarnya Kemarahnya Itu Diadukan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Memerintahkan Kepada Kowla Perintahkan Kepada Suamimu Untuk Memerdekakan Buddha Nah Kemudian Disampaikan Ya Rasulullah Bagaimana Mau Merdekat Buddha Dia Tidak Mampu Dia Tidak Punya Sampaikan Lagi Kalau Perintahkan Dua Puasa Dua Bulan Berturut Lalu Djawab Oleh Kowla Wallah Ya Rasulullah Innahu Syekhun Kabirun Mabihi Min Siyah Ya Rasulullah Dia itu Orang Tua Bagaimana Mungkin Dan dia Tidak Mampu Untuk Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Jadi Pertama Merdekatkan Buddha Yang kedua Puasa Dua Bulan Berturut Turut Dia Jawab Lagi Oleh Oleh Kowla Puasa Dua Bulan Berturut Turut Juga Tidak Mampu Ini Orang Tua Valiut Valiut Siti Nam Miskin Was Kon Minta Merin Kemudian Sampaikan Ketika itu Nabi Selasa Menyampaikan Kalau gitu Tolong Dia diminta Untuk Memberi Makan 60 Orang Miskin 60 Orang Miskin Dan Itu Dari Kurma Jadi Memberi Makan 60 Wasak Untuk Orang Miskin Dan Bahannya Dari Kurma Lalu Disampaikan Kudu Wallah Ya Rasulullah Mada Ka Indah Lalu Disampaikan Lagi Demi Allah Ya Rasulullah Dia Tidak Punya Apa-apa Hanya Dia Tidak Mampu Untuk Bersedekah Sebanyak Itu Hanya Memang Miskin Lalu Nabi Salah Bersabda Kalau Gitu Kita Akan Kalau Gitu Kita Akan Bantu Kita Akan Bantu Dengan Kurma Kalau Gitu Saya Juga Akan Bantunya Kata Khaulah Saya Juga Akan Membantu Dengan Ini Erg Itu Satu Keranjang Kurma Kira-kira Tiga Tiga Kiluan Tiga Kilo Seperempat Kira-kira Kemudian Diserahkan Kepada Rasulullah Rasulullah Salam Kemudian Setelah itu Nabi Salah Bersabda Kamu Kamu telah Melakukan Perbuatan Yang Benar Dan Kamu Telah Berbuat Ihsan Berbuat Baik Maka Bersedekah Bersedekah Atas Nama Suamimu Kemudian Berlakuklah Yang Berilah Wasid Atau Masid Kepadanya Pada Suamimu Untuk Berbuat Baik Maka Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Nah Disini Kita Bisa Lihat Bagaimana Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Memberikan Bindingan Kepada Wanita Yang Mengadukan Nah Tentu Banyak Pelajaran Yang kita Bisa Ambil Dari Sini Paling Tidak Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Nabi Soas Berinteraksi Dengan Masalah Yang Dihadapi Oleh Suami Istri Ketika Ada Wanita Yang Mengadukan Masalahnya Kepada Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Maka Rasul Sallallahu 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 Menerima Pengaduan Tersebut Dia Menerima Pengaduan Tersebut Dan Kemudian Menyelesaikannya Sampai Kita Lihat Bagaimana Akhirnya Masalah Tersebut Selesai Dan Ayat Yang Sudah Kita Ketahui Bersama Berkaitan Zihar Berkaitan Zihar Itu Juga Jadi Bagian Atau Bahasan Penting Di Tema Ini Nah Ini Yang Berkaitan Dengan Interaksi Nabi Sallallahu Yaitu Bahwa Beliau Mendengarkan Keluhan Keluhan Kereka Jadi Kadang Ada yang Mengeluh Yang Kondisi Ini Dan Itu Ini Disampaikan Oleh Rasul Sallallahu 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 Dan Beliau Mendengar Kemudian Beliau Memberikan Solusi Menawarkan Solusi Pada Panita Yang Sedang Bermasalah Tersebut Bentuk Interaksi Yang Lain Adalah Rasulullah Sallallahu Mengizinkan Kau Wanita Untuk ikut Serta Dalam Peperangan Ikut Sertanya Apa? Apakah Berperang Bisa ikut Sertanya Dalam Bentuk Mengobati Yang Sakit Atau Menyiapkan Makan Dan Yang Lain Karena Kalau Bicara Tentang Peperangan Sebenarnya Kerjaan Yang Bisa Dilakukan Banyak Tidak Semuanya Harus Di Depan Ada Yang Bekerjanya Di Belakang Misalnya Ada Yang Terluka Maka Mengobati Yang Luka Ada Yang Ketika Terluka Perlu Digotong Ini Bagian Dari Kerjaannya Ada Yang Perlu Nyiapkan Makan Ada Yang Perlu Termasuk Menyiapkan Persenjataan Kalau Persenjataan Itu Ada Yang Harus Diasah Jadi Mengasah Senjata Juga Bagian Dari Bentuk Aktivitas Keterlibatan Dalam Perangan Lalu Bagaimana Dengan Kau Wanita Bisa Dengan Mengobati Yang Terluka Kemudian Nyiapkan Makanan Ini Contoh Kita Lihat Hadisnya Anir Rubaiyak Binti Muawil Dari Rubaiyak Binti Muawil Kalau Yang Punya Buku Terjemahannya Nanti Bisa Dikoreksi Karena Ada Salah Penulisan Yang Betul Rubaiyak Binti Muawil Beliau Mengatakan Bahwa Ini Saya langsung Baca Terjemahannya Supaya Lebih Singkat Bahwa Kami Dahulu Biasa Mengikuti Pemperangan Bersama Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallahu Ini Kata Rubaiyak Binti Muawil Artinya Apa Ini Keterlibatan Kau Wanita Bukan Cuma Sekali Ini Lebih Dari Sekali Kami Dulu Biasa Mengikuti Perangan Bersama Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Kami Memberi Air Pada Para Pasukan Pada Para Curit Beri Minum Kemudian Kami Membantu Mereka Melayani Mereka Ada Yang Perlu Ambilkan Ini Perlu Itu Kemudian Kami Membawa Mereka Yang Terluka Kembali Ke Madinah Demikian Pula Yang Gugur Di Medan Pertemuan Jadi Dan Dalam Lafat yang lain Sebutkan Bahwa Kami Pernah Bersama Nabi Sallallahu Sallam Memberi Minum Mengobati Yang Luka Kemudian Ngembalikan Jenazah Yang Wafat Ke Kota Adinah Nah Ini Berkaitan Dengan Yang Dilakukan Oleh Kau Wanita Kemudian Anas bin Malik Menuturkan Bahwa Dahulu Rasulullah Biasa berperang Dan Di antara Yang menemani Adalah Sini Ummu Sulaim Dan Beberapa Wanita Ansor Kalau Berperang Biasa Ummu Sulaim Dan Beberapa Wanita Ansor Ikut Membantu Memberi Minum Kemudian Juga Mengobati Yang Luka Lalu Anas bin Malik Juga Pernah Menuturkan Bahwa Saya Pernah Melihat Aisyah Binti Abi Bakar Dan Ummu Sulaim Pada Perang Uhud Dan Keduanya Musyam Musyam Mirotani Itu Artinya Melakukan Aktifitas Dengan Sungguh Sungguh Yaitu Dengan Membawa Wadah Air Dan Meletakkan Di Di Mulut Para Sahabat Yang Kehausan Kemudian Mereka Pulang Lagi Ngambil Air Lagi Ngantarkan Lagi Ini Bagian Dari Yang Tadi Disebutkan Kalau Di Kalimat Di Atas Memberi Minum Artinya Memberi Minum Itu Ada yang Memberi Minum Harus Membawa Sampai Mendekat Ngambil Lagi Dari Tempat Air Minum Ini Bagian Dari Yang Dikerjakan Oleh Aisyah Binti Abi Bakar Dan Ummu Sulaim Jadi Memberi Air Kepada Para Pasukan Para Prajurit Dan Merawat Pasukan Yang Terluka Kemudian Ummu Atiyah Al-Ansuryah Menuturkan Bahwa Saya Pernah Berperang Bersama Rasulullah Sallallahu Al-Ansuryah Ikut Bersama Nabi Sallallahu Dan Sampai Disebutkan Tujuh Perangan Bayangkan Tujuh Perangan Ikut Dihadiri oleh Ummu Atiyah Al-Ansuryah Dan Saya Berada Di Belakang Kemahnya Laki-laki Jadi Terpisah Kemudian Apa yang dilakukan Disini disebutkan Saya Buatkan Makanan Saya Mengobati Yang Luka Dan Saya Juga Mengurusi Yang Sakit Nah Kata Imam Nawawi Hadis ini Dan Hadis-hadis di atas Menunjukkan kepada kita Bahwa Kau wanita juga Dibenarkan Keluar Untuk ikut Dalam Peperangan Nah Apa peran Yang bisa dilakukan Diantaranya adalah Tadi Yang berhubungan Dengan memberi minum Nyiapkan air minum Mengantarkan Air minum Kemudian Kalau sudah kosong Nyiapkan lagi Begitu seterusnya Termasuk Mengobati Mengobati Yang terluka Nah Ketika terluka Perlu Perawatan Nah disini Satu perannya Merawat Yang terluka Kemudian Kata Imam Nawawi Disebutkan Dan Ini dilakukan Untuk Mahrum Mereka Dan Suami Mereka Sementara Untuk Selain Mahrum Dan suami Mereka Mereka Juga Membantu Mengobati Dan Tidak Menyentuh Menyentuh Kulitnya Selain Mahrumnya Kecuali Pada bagian Yang memang Sangat Diperlukan Untuk Perawatan Tersebut Nah Tentu Nanti Bahasan Berikutnya Tentang Bagaimana Berkaitan Dengan Melihat Kemudian Menyentuh Dengan Tangan Dan Selanjutnya Nanti ada Pembahasan Tersendiri Seperti Diisyaratkan Oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Dan beliau Mengatakan Mengenai Hukumnya Masalah Ini Wanita Boleh Mengobati Ajanib Itu Maksudnya Laki-laki Yang bukan Mahrumnya Bukan Suaminya Ketika Dalam kondisi Darurat Maka Maka Ini Diberikan Porsi Sesuai Dengan Keperluannya Baik Yang berhubungan Dengan Melihat Karena Ada yang Harus Melihat Bagian Yang sakit Kalau Terluka Kemudian Sambil Merem Kan Tidak Mungkin Maka Ada yang Terpaksa Dengan Cara Seperti Itu Termasuk Ada yang Harus Mengobati Pada Bagian Tangan Dengan Misalnya Perban Dan Sejenisnya Nah Ini Yang Menunjukkan Bahwa Hal Ini Memungkinkan Dan Bisa Dilakukan Mahmud Bin Labid Mengatakan Bahwa Ketika Pergelangan Kaki Sa'ad Terluka Pada Perang Kondak Maka Dia Tidak Bisa Berjalan Kemudian Dikirimlah Seorang Wanita Yang Bernama Rufaidah Yang Bisa Merawat Orang Terluka Rasulullah S.A.W. Sering Menjumpainya Dan Bertanya Bagaimana Keadaanmu Malam Ini Dan Beliau Menjumpainya Lagi Pertanyaan Beliau Ini Menunjukkan Pada Kita Bahwa Ini Wanita Juga Terlibat Dalam Perangan Nah Demikian Ulasan Yang Bisa Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Berhubungan Dengan Seni Interaksi Rasul S.A.W.